Kembali ke beberapa jam yang lalu saat Ramendra dan Robin mengatur rencana untuk mencelakai Jerry. Simon yang terus berkeliaran di luar bersama puluhan anak buahnya juga dibantu oleh Evander telah mengetahui melalui mata-mata bahwa Jerry telah pergi sendirian meninggalkan villa. Ramendra yang mendapat kabar itu langsung memerintahkan kepada anak buah Evander untuk bersiap-siap memanfaatkan sekecil apapun peluang untuk mencelakai Jerry. Ramendra juga memberitahu kepada Robin bahwa kini target mereka sedang sendirian dan langsung mengajak Robin berangkat dari Megatown. Setelah agak lama menunggu kabar, akhirnya Ramendra mendapat panggilan telepon dari Evander bahwa Jerry sedang sendiri berada di bahu jalan tepat di jembatan Metro City Megatown. Ramendra yang memang telah bersiap sedia langsung memacu mobilnya dan ketika dia dan Robin tiba di jembatan, pengeroyokan sedang berlangsung dan posisi Jerry saat itu benar-benar sudah terjepit di mana Ivan telah terlebih dahulu tumbang terkena hantaman bat stik tepat di bagian belakang kepalanya. Jerry yang saat itu menerima pukulan membabi buta dari pengeroyok berusaha sekuat tenaga menjaga kesadarannya. Tapi ketika kepalanya menerima pukulan, suasana berubah menjadi gelap, gelap dan dia merasa seperti berada di awang-awang melayang dan tidak mengetahui tempat apakah itu. Sayup-sayup Jerry mendengar seruan yang berkata, buang bayatnya ke bawah jembatan. Setelah itu tidak ada terdengar apa-apa lagi. Jerry, kemari Jerry, aku di sini. Kemarilah. Via, apa yang kau lakukan di tempat ini? Aku menunggu M.U. Jerry Benarkah itu, Via? Balaskan dendamku, Jerry. Kau tidak boleh mati. Via, jangan pergi. Tunggu aku, Via. Biur. Terdengar suara cipratan air ketika anak buah ramedra membuang tubuh Jerry yang sudah berlumuran darah itu ke bawah jembatan. Kalian semua, ayo tinggalkan tempat ini. Bawa truk ini ke jalan sepi dan bakar untuk menghilangkan jejak. Kata Ramendra sambil memasuki mobilnya diikuti oleh Robin. Bagaimana dengan anak haram M.U. itu, Robin? Tanya Ramendra. Biarkan saja dia. Dia tidak sempat melihat wajah kita. Aku tidak membutuhkan anak haram itu. Kata Robin. Ayo, Simon. Kita kembali ke Magatown. Kata Ramendra. Tak lama setelah itu mobil mercedes itu segera memutar haluan dan kembali ke arah dari mana tadi dia datang. Beberapa menit mereka meninggalkan tempat itu, seorang gadis cantik berambut panjang yang bersembunyi berlari ke arah mobilnya dan mulai bergerak ke arah jembatan. Oh Tuhan. Ivan, David, Kevin. Apa yang terjadi dengan kalian? Jangan-jangan yang mereka buang ke bawah jembatan tadi adalah tubuh Jerry. Kata gadis itu berbicara sendiri. Mengapa mereka lama sekali tiba? Padahal aku telah menelepon mereka 5 menit yang lalu. Kata gadis itu dalam hati. Gadis ini adalah Lorna yang sedikit telat karena ketika Jerry dan Ivan berangkat keluar dari villa, Lorna ini baru berangkat juga sekitar 15 menit dari keberangkatan Jerry dan Ivan. Ditambah lagi Jerry yang membawa mobil seperti kesetanan, maka jarak di antara mereka terpaut sangat jauh. Lorna baru berhenti ketika dia melihat mobil yang dibawa oleh Ivan. David dan Kevin sedang berhenti di dekat jembatan dan dia melihat pekelahian di sana. Sifat alami Lorna keluar secara refleks dan langsung bersembunyi sambil menelepon kakeknya mengatakan bahwa Jerry, Ivan, David dan Kevin sedang berkelahi menghadapi pengeroyok di jembatan Metro City Megatown. 15 menit jarak dari Lorna menelepon kakeknya, kini dari arah pusat kota Metro City meluncur rombongan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya dan berhenti tepat di atas jembatan memblokir para pengendara yang lain. Tampak kini beberapa lelaki berbadan tegap berlompatan keluar dari mobil dan segera mengerumuni Lorna yang sedang menjerit histeris sambil memangku kepala Ivan. Cucuku, apa yang terjadi? Tanya Tuan Walker. Ivan, ya ampun. Apa yang telah terjadi dengan MU? Lennart, kepala pelayan keluarga William juga tampak menghambur ke arah sosok pemuda yang tergeletak mandi darah di bahu jembatan. Anakku Kevin. Apa yang terjadi? Di mana Tuan MU? Kata Lennart sambil menangis memangku kepada Kevin yang terkulai. Lorna, tenangkan dirimu nak. Ceritakan kepada kami apa sebenarnya yang telah terjadi? Kata Tuan Smith. Setelah Lorna berhasil menguasai dirinya, dengan sesengguhkan dia menceritakan semua kejadian yang dia saksikan dari kejauhan tadi. Lorna juga mengatakan bahwa mereka yang telah menyerang Jerry dan yang lainnya telah membuang tubuh Jerry ke bawah jembatan dan tidak diketahui apakah Jerry sudah mati atau masih hidup. Oh Tuhan, bencana apa lagi ini? Kata Tuan William. Tutup mulut MU King. Ini semua gara-gara kau yang bersikeras akan menjodohkan Jerry dengan Lorna membuat dia keluar dari vila. Bentak Tuan Smith. Mengapa hanya aku yang disalahkan? Apakah kau tidak terlibat dalam perjodohan itu? Tanya Tuan William. Sudah, sudah, sudah. Jika kalian terus-terusan berkelahi, itu hanya akan membuang waktu saja. Kata Tuan Walker menengahi. Lennart, panggil ambulance kemari. Dan kau Draco, beritahu semua anak buah MU untuk melakukan pencarian. Aku tugaskan kepada kalian untuk mencari cucuku sampai ketemu. Kata Tuan William. Tak lama setelah itu tampak di langit Metro City puluhan helikopter menderu-deru menyusuri sungai Metro tersebut. Tidak terhitung lebih dari 2.000 orang anak buah dari 4 keluarga besar. Ditambah anak buah Draco dan Tuan Sham kini berjibaku menelusuri setiap inci dari tepian sungai untuk mencari keberadaan Jerry. Semua terlibat saat ini. Dari atas, helikopter menderu-deru sambil membawa lampu sorot. Dari darat saat ini lebih 2.000 orang terus mencari dan dari dalam kini para penyelam juga dikerahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun pencarian berjam-jam itu sama sekali tidak menemukan hasil apapun. Sampai Fajar hampir menyingsing, mereka belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan sosok tubuh Jerry di sungai tersebut. Bagaimana Sham? Apakah sudah ada kabar dari salah satu anak buah MU? Tanya Draco. Belum. Sampai saat ini masih belum ada kabar dari anak buahku. Jawab Tuan Sham. Kemana perginya Jerry ini? Tanya Draco seperti orang gila. Kadang dia menangis, kadang dia tertawa membuat Tuan Sham hanya bisa menepuk pundaknya untuk sekedar menenangkan Draco yang kelihatan sangat terpukul dengan musibah yang terjadi itu. Sudah ku peringatkan bahwa dia harus hati-hati. Ini karena dia belum mengetahui kekuatan lawan. Belum kering dibirku memperingatkan agar dia waspada. Kini apa yang aku khawatirkan malah terjadi tidak selang beberapa jam. Kata Draco sambil terduduk di semak pinggiran sungai di mana diperkirakan tempat tubuh Jerry bisa ditemukan.